Jalan main Halo guys Halo guys lagi Selamat pagi teman-teman Aku lagi di jalan nih Mau menjemput S.K. Lukyanti Yeee Di stasiun Lampuyangan Dan selanjutnya Akan kemana lagi Kita lihat saja Di segmen berikutnya Pokoknya Tunggu keseruan Kita hari ini Dan selanjutnya Siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Gak lo kira ada pintu belakang ya? Tanya-tanya cuma satu Ini satu doang Ya udah Ayo Selamat pagi Aku sudah di dunia berbeda ya Selamat Sendirian aja Sepi amat Harusnya kan dikasih bunga gitu Emang dari mana Dari mana kek? Dari Iyalah Emang masih hawa liburan kan enggak? Enggak anjir Pada kerja Ya ini jam orang kerja lah Pada berangkat kerja Apa itu kerja? Gila motornya kayak semut disini Banyak banget Banyak banget Lebih banyak dari mobil Ya kan disini penyewaan kocak Kerja juga kan Kerja di mana? Itu tuh si kuning Anjir Anjir Again Apa again? Di mobil ini lagi? Ini Wah wangi sekali Ini hasil di Cian di Jogja Enggak lah itu mah wanginya Ini sengaja dipendekin gitu? Itu dia copet masa Pas nyampe sini Ini ya? Enggak kuat dia Udah enggak kuat Harus ditambahin lagi Dia enggak kukungan anak Aku nama Tata enggak? Enggak Ayo Ri Back again with her With her Kemana nih? Mandi Kayaknya enggak usah deh Minum main anget enggak? Masih wangi gitu Kita bapakannya Kemana Ri? Kemana kojak Jam segini mah belum buka tuh Apanya? Masiumnya Tempat mandinya Makan dulu aja nih Cari makan Ri Makan dimana? Kayaknya daripada makan Itu mendingan makan yang Enak yang berat Yang apa? Iya apa? MCD Anjir Jauh-jauh anjir Jauh-jauh Yaudah Emang udah buka jam segini Halo Kenyong Monyong Si tau jangan Kita ketemu siapa Yaudah Yaudah Iya tadi gue pengen minta foto Tapi kayaknya buru-buru deh Iya dia kesana Tapi kita ketemu siapa Sama siapa? Sama suaminya Nasi kuningnya ada Nasi kuning sama nasi gudeksan Sarapan dulu Nasi kuningnya Ada abun ya? Iya tuh Wow Enak nih Iya nih kita Nasi kuning sama nasi gudeksan Nanti laporan aja orang Kita makan dimana sih tuh Sepertinya makannya mantap Ini nasi gudek Bayar aja kali ya Ini moment of truth Makan kayak tadi 20 ribu itu murah Maha lanjut Ya mungkin di Malioboro lah masa Di Bogor 20 ribu itu kayaknya Tapi rempah sih Maksudnya Enak sih Nggak ganggu Nggak terlalu asin Nggak pot Pas Nggak aneh Cuman nggak anget aja Harga ya aja Ibu jajaran kaki dari rumah 20 ribu oke 40 ribu kaget tuh Berapa bu? 40 ribu Anjir di Jong 20 ribu Ya mungkin Berubah lah ya Malioboro soalnya Malioboro Jadi kita mau kemana Conco? Kita mau kemana? Nggak tahu Yaudah Mau kemana nih? Lanjut nggak? Nggak Itu bagus banget ya Hahaha Mau ke sana Enak ya Malioboro pagi-pagi Jadi jalan dulu yuk Ayo bro Let's go Jadi turis dalam 3 hari Sub indo by broth3rmax Untung kawan saya yang satu ini sudah jago Gue melihat banget jejak ari Si Gundul Dan tadinya bikin kaki gue gemeter Nyinggol Nabrak Nabrak tiang pinang Dan sekarang udah jago banget Aku bangga padamu co Gimana perasaannya Kita udah nyampe di pemandian Taman Sarin Kayaknya kita urungkan niat ya Masih lama Dan kita masih punya banyak agenda yang lain Terlalu slow Terlalu slow Yaudah Kita jalan saja Ayo pulang Ayo pulang Dari tempat lain Kita udah sampe di pemandian Taman Sarin Tadi tadinya mau kesini Biar ngabisin waktu dulu disini Baru ke tempat yang lain Cuma Karena cukup lama nih Operasionalnya Jadi Kita cari tempat lain aja ya Lari Kita cari tempat lain aja deh Bukan operasionalnya Mereka orang ini Ada slow hidupnya Dan kita udah 4 kali juga kesini sih Jadi Sayangnya gak ada dokumentasi aja sih Untuk di vlog ini Tapi Ya gitu deh Taman Sarin Mereka hari Jumat masih bisa Oh iya Mungkin Ini kan hari pertama gue ya Which is Ini hari Rabu Kita lihat aja Kalau hari Jumat masih ada waktu kesini Kalau enggak ya Udah Gak ada video disini berarti Yang penting kita udah nyampe ke Pemandian Taman Sarin Dan sekarang kita mau cari tempat Wisata lain So Mari ikuti kami Mari ikuti kami C Mari kita ikuti Ikuti aku ya guys Guys ikuti aku Yaudah Kita jalan dulu Kita jalan dulu ya Sambil menikmati Jogja 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 Terus Gak tau lagi Yuk kita nikmati Jogja Yang masih pagi dan cerah ini Lovely Sambil menikmati Jogja Di Malioboro Sambil menikmati Jogja Malioboro 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 Jadi kita mau kemana Rih? Lihat aja nanti Asik Lihat aja Stay tune di Youtube ini Gitu dong Enggak lah Enggak lah Emangnya Youtube Itu buat Youtube Itu buat di Youtube Enggak lah Enggak lah Enggak lah Men-edit kapan? Akhirnya melihat langit viruri Enjir di Mogor langitnya biru sekali tapi ada lawannya sih tapi ya langitnya adalah katanya hari mau ibadah nih kita mau ke Benteng Frederburg masuklah sini belah kiri depannya here we are museum Benteng Frederburg Yogyakarta finally nggak salah terjadi di Google Oh iya asyik mantap dek kayak di Bogor ada ginian di bawah Rp 10.000 Oh iya deh maaf mbak ada suri tuh gak lakak? gak ada mbak Gak lakak Gak lakak Gak lakak Iya makasih Let's go look at that Here we are Here we go again Setelah gagal beberapa kali Gagal dua kali finally kebenteng Aku suka Kita udah sering banget pengen kesini ya Waktu itu tutup Waktu itu dan kedua ada acara ya Ria Ada acara dipakai acara pemerintah gitu Jadinya gebiss adage Finally here we are Fredeburg Ini kan salah satu kota Pusat juga pemerintahan Belanda So here we are Tuh lagu yang tadi aku jadikan story Mantap istir mewah Ada tubuhnya Gemas Ya Ya Oh ya Oh ya Oh ya I think skin 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 That's really good gue kadang-kadang mikir kayak emang itu berfungsi ya nggak maksudnya jaman dulu itu gimana sih kan yang ini bakar cek yang pakai bambu-bambu itu loh dipanasin iya lak gue masih masih bingung cara pakenya gitu loh ini gambaran dulu tentara kita macam begini ini juga nih ini jaman mungkin gaya-gaya jaman Belandanya gitu tuh dulu ya i don't know ada Teguh Jogja miniatur Teguh Jogja so cute gambaruncingnya dulu kalau melihat sejarah ya dan cerita-cerita tentara kita hanya pakai ini untuk merebut kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan oh how beautiful jaman gara-gara rempah-rempah ya ada perjuangan ada perjuangan wow so beautiful perjuangan masa itu i love my country meriam kapal kapal wow liat dia sudah berabad-abad ini kalau ngeliat di film-film gua ngeliatnya film-film Eropa sih ya sampai sampai hancur seperti cerita dulu yang ingin merebut Konstantinopel wow udah hancur pada belah wow jaman itu boom boom uang koin spanyol lonceng kapal coba kalau gua kayak temen gua ya temen gua ya padang-padang lagi tak oh iya kok itu ketutup semuanya semuanya enggak ada suara ini kayak division peta itu ada suhunya dikasih garam ya itu ada suhunya gula ah siapa iya iya kan mungkin biar jaga kelembaman biar enggak usah dibersihin biar enggak rusak juga alat-alatnya pemunggukan kerjaan pemunggukan kerjaan selamat menikmati 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 selamat menikmati